Matius 28 saya akan baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 disana lazim kita tahu ayat ini dikatakan begini firman Allah dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata kepadanya dan berkata kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus ayat 20 kita baca 2-3 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman haleluya punya Tuhan ini firman Allah kalau dipadankan atau sejejarkan dengan pujian terakhir sebelum kita diisi lewat kebenaran firman Allah lagu itu memang kedengarannya indah enak ujilah aku Tuhan tapi bagi saya kalau saya artikan secara huruf ya ngeri loh lagu ini ngeri karena dia bilang kan Tuhan gak pernah menguji Tuhan gak pernah istilahnya mencobai yang mencobai yang menguji itu siapa kalau lihat perjalanan Yesus yang menguji itu siapa iblis makanya kalau dibilang ujilah mungkin Tuhan bilang begini merilek kita gak pernah loh istilahnya uji ada lagi yang bilang Tuhan menampi Tuhan gak pernah menampi iblis yang menampi bahasa seringkali kita keluar tapi seringkali lagunya enak sama kayak itu lagu yang bilang begini ku kan berdiri apa ya terus di tengah aduh ngeri loh jangan sebenarnya kalau di tengah badai kita bukan berdiri salah kan itu lagu itu bilang ku kan berlutut di tengah badai artinya begini kita merendahkan hati kalau bilang kita berdiri itu konotasinya kita sombong udah badai kok kita mau berdiri siapa kita Petrus aja murid Yesus gak sanggup berdiri tengah badai dia menyadari bahwa ketika gelombang itu di atas danau dia tidak mampu kenapa itulah manusia ada kalanya pencipta lagu saya bilang ya kalau orang jahat bilang asal dewe asal momong asal dia cipta kedengaran enak padahal spesifikasi dari lagu itu sebenarnya lari dari kenyataan yang sebenarnya tapi kalau pagi ini kita bilang ujilah aku cobalah aku Tuhan dalam pengertian kita menaruh semua konsep itu ada dalam koridor kebenaran firman Allah nah bagian terakhir dari matius pasal yang ke 28 itu mereka di atas bukit di bawah Yesus mereka dibilang begini ke sebelas murid berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka jadi ini berbicara bahasa sekarang lagi di atas nah lagi di atas itu yang saya katakan beberapa saat yang lalu kami ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan saya bilang gini gereja kita berada sekarang dibilangin zona nyaman kita bisa gambarkan gereja kita bisa ada sekarang bisa eksis 100 tahun enggak haleluya saya ngomong dengan Bapak Gemara tadi malam bayaran harga itu cukup mahal gereja kita ada kenapa terkenal kenapa karena ada kuasa dari roh kudus yang ada dalam hidup ini kita jangan lupa jadi saya bongrol di ke-8 mau di kopi joni di kelapa gani kalau di Jakarta nah jujur ya kami Jakarta tuh saya sampai begini ya ada teman saya bertekap begini kan di pertemuan saya bilang gini eh 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 gue buka rahasia lo teman saya bilang jangan lo gila lo 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 tau lo di Jakarta itu apa kontraktor hamba Tuhan kontraktor jangan sudah pikir oh hamba Tuhan kontraktor berarti ya pengusaha buka tempatnya itu di kontra jujur jadi ditanya mobil lo apa saya memang suka-suka ganti-ganti mobil rasa suka pakai pelayanan saya pelayanan misi lo ini saya putar haleluya saya tidak terikat dalam pelayanan pengembalaan saya bilang apa pengembala dari tahun 87 sampai sekarang saya tidak pernah buka maliaki 3 ayat 10 terus saya alamin tapi saya mengalami itu bilang ayat ini segala kuasa dibilang begini kan ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku 2 3 kita baca kepadaku telah diberikan apa segala kuasa di surga dan di bumi jelas ini kan dia bilang kepadaku kepada Allah itu diberikan segala kuasa haleluya saya tinggalkan Jakarta 87 masuk BG haleluya perang harmageddon kakak saya bilang lo mau kemana semester 4 ke dokteran saya bilang mau ke BG ngapain lo goblok lo jadi miskin susah gembel dan memang benar saya di kampus BG saya jadi memang gembel bayangin ada kopi gak ada gula haleluya berbulan-bulan saya mandi pakai rintso jujur gak punya sabun saya gak disubsidi tapi kalau di wilayah segala kuasa jadi saya ingat ketika saya berada saya coba terima kasih buat apa yang Tuhan beri dalam hidup ini engkau dahsyat dan luar biasa haleluya waktu anak saya di wisuda saya ajak kakak saya ke Bandung eh ikut dok mau kemana dia gak tau anak saya masuk di Bandung selamat datang wisi dawan instalatif fakultas kedokteran universitas pajajaran Bandung dia kaget akhirnya di mobil udah nangis ngapain cc nangis cc minta maaf ngapain minta maaf cc udah terlanjur ngomong lu jadi miskin susah gembel anak lu bisa jadi dokter saya merenungkan saya bukan berat oh karena luar biasa bukan saya penyadari semua pencapaian yang didapat itu bukan karena kuat bukan karena saya hebat tapi dikatakan ayah ini karena diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi jadi ketika kita melihat kita bukan potensi yang mau like lu mau biru apa di jakarta kami suka begitu pak gembala mau biru apa saya pernah bahwa islam mobil saya ada hak sebutut tapi teman-teman bilang ah lu ada ada aja kenapa kita sepertinya mau menampak supaya kelihatan keren bukan tapi kita harus tunjukkan ada wibawa krisis kenapa kuasa itu ada dalam karena saya bilang oh bapak gembala sayang gereja kita hallelujah sepertinya setelah lupa kenapa demikian sebab kalau kita lihat ayat selanjutnya dibilang begini ayat 17 ketika melihat dia coba dua tiga ketika melihat dia mereka menyembahnya itu koma kan itu ada fase jadi begitu keadaan gereja sekarang kelihatan menyembah padahal apa yang dialami ayat selanjutnya dua tiga tetapi beberapa orang itu yang kita alami dalam hidup ini ada keraguan untuk kuasa Allah itu akan kita alami dalam hidup ini hallelujah akhir tahun 87 mas 88 kampus BG kami sarapan 25 Desember saya pernah mengajar di Tentena saya pernah bilang itu sarapannya kan roti pakai sumbu tau gak ini ada siswa tahu gak itu roti pakai sumbu apa itu ubi kayu ya kita dari Jakarta kan yang tahu apakah itu roti pakai sumbu saya turun mak-mak di dapur bilang yo banyak saya pikir perut keruncongan saya is tas kresik penuh sampai di asrama teman-teman ngejek waduh felik itu seneng juga dia ya roti pakai sumbu saya cuma tunduk begini perut kelaparan tapi 25 Desember saya ingat saya doa puasa rantai saya gak bilang begitu saya minta uang enggak saya bilang 4 bulan lagi akan dilepaskan bagaikan domba diantara serigala Tuhan felik belum penuh dengan roh kudus haleluya saya berdoa merata 31 Desember saya doa istilahnya sampai sumbu teman-teman sudah pulang ke rumah jam 4 minggu hari disitu baru saya tahu itu yang dibilangin roh kudus akan ada dalam hidup ini ada bahasa baru yang keluar dari puluh ini saya udah mau stop tidak bisa dia stop berbicara haleluya itu yang dibilangin kepadaku telah diberikan segala kuasa sekarang yang menjadi tantangan apa yang kita mau minta hari ini hari yang ke-16 tahun 2022 22 apa yang akan kita mau minta saya usaha kontraktor PT mil wilmar itu yang perusahaan 4 terbesar di Indonesia saya supplier koprah waduh saya pikir ya puji Tuhan waktu saya menghadap sama kepala direksi yang di bitum dia jemaat dari Jakarta dia bilang begini saya suruh pimpin ibadat habis saya pimpin saya lihat kok ada mobil-mobil setelahnya kontainer besar yang dam-dam terut maksud oh bawa koprah saya ingat almarhum papa saya juga dulu gitu saya terus terbersih begini ah kepingin saya saya ngomong persyaratannya 5 miliar deposit harus siap harus punya gudang saya begini begini saya sama sepupu saya yang saya ingin nang-nado saya bilang cacat-cacat cek mau pake dulu ya gudangmu yang di matung pakai aja cek ada 9 jadi saya menang kalau disurvey saya menang tapi waktu dia bilang 5 miliar 5 miliar dari mana saya pikir gak mungkin saya punya 5 miliar ya sama ada sama pak tepon pak tepon saya kan hamba tuan oh iya iya pak felik iya oke saya tanda tangan sudah kirim berkas jakarta di kuningan sudah keluar saya saya masuk jalan pertama udah eh elah itu yang terbilang lagu tadi kalau dinyanyikan enak tapi kalau benar kita alami ujilah aku cobalah aku 395 juta 2 mobil hilang lenyap digondol maling jadi ketika saya katakan kenapa ya ini yang dialami kedua satu kita menyembah kepada dia tetapi yang kedua ada keraguan sampai berkata begini kenapa Tuhan izinkan semua ini harus saya alami di dalam perjalanan saya kalau dibilang konteks dalam ini jangan sampai untuk kuasa itu kita alami kita akan alami seperti ayat yang ke 17 ketika melihat dia mereka menyembahnya ada yang menyembah dia tetapi sebagian apa dibilang ragu ragu kuasa itu akan kita alami ketika kita sentrafokus saya ingin menyembah kepada dia hati hati terus penetah waktu di alami galaukan gak ada makanan mau perjalanan ke menembah baru ada sapi almarhum cuma masuk di kamar dia berlutut dan beri dia hallelujah roh kudus bekerja dan dia yang cita lagu begini betapa coba heranlah heranlah nyanyi heranlah apa betapa heranlah heranlah terus apa yang tadi amin dibli oleh saat terus betapa heranlah heranlah saya nyanyi lagu ini berkata hallelujah Tuhan hallelujah yang tak diduga tapi diberi kenapa ada kekuatan kuasa dari sabda dari perkataan dari kuasa dalam mulut ini ketika kita duduk dan menyembah kepada dia waktu almarhum membuka pintu dia bilang membuka pintu mau jalan sudah ada makanan yang disiapkan oleh orang-orang di sekiriling dia tidak ketok dia tidak bilang saya bagi selanjutnya jalan proposal untuk minta tidak kenapa dia berdasarkan Allah yang dia layani adalah Allah yang dasyat Allah yang hebat Allah yang pedul dengan puasa hallelujah mungkin bapak ibu ragu untuk menghadapi 2022 apa yang ada di depan tapi kita berkata Tuhan saya optimis saya tetap akan berkata ada sesuatu yang disiapkan Allah kenapa jangan ragu tapi kita pusatkan kita satukan kita katakan saya ingin untuk memperdalam lagi penyembahan yang saya akan berikan supaya kuasa Allah itu jadi dalam hidup ini hallelujah kenapa saya alami insiden itu saya minta maaf tanpa bapak gembala hallelujah waktu bapak gembala posting GPD rumah kutu yang utusan sekolah Alkitab Tentena yang pergi pelayanan misi selama dua minggu waktu natal tahun baru kemarin saya sempat istilahnya ada hati yang kurang istilahnya beres saya kasih komen tapi itu salah saya membanggahkan apa yang sudah saya buat salah saya mengakau Tuhan ampun saya Tuhan salah kenapa saya katakan demikian waktu memasuk dari manado masuk di isimu itu sebelum masuk terminal jalur di Gorontalo itu ada bunderan kan patung habidi saya masuk kecepatan 60 ya saya lantak saya gak konsen ada motor dari kiri yang cepat dia langsung masuk dari kiri dia langsung ambil jalur kanan saya ada posisi kanan saya gak bisa lagi untuk koning saya gak sempat direm tapi gak bisa saya tabrak tepat saya bilang terlempar dia sekitar istilahnya 5 meter dia tergulung nah baru ketika saya lihat saya sentikan kendaraan saya terus berkata haleluya ini cara seperti lagu yang kita nyanyi jangan makanya saya bilang karena kalau kita alami ujian kita gak ada posisi penyembahan kepada Allah mungkin ada sesuatu yang kita alami kepalanya itu ternyata masuk ketika diolah TKP sama kepolisian sebelum dia terlempar jadi kepalanya itu dia tabrak jadi saya juga berpikir kenapa bomber depan saya sampai penyok terus radiator sempat bolo dan casisnya sampai bengkok bapak gembala bilang berarti itu mobil pernah saya pakai dan pertama gak pernah sampai bengkok kenapa cuma sebuah motor kok bisa alami seperti yang tapi satu yang saya simpulkan begini ini keluarga mereka dari Bali tapi karena istrinya udah kawin orang Gerontalo jadi muslim jadi dia load tapi waktu saya larikan ke rumah sakit saya cuma bisik kepada Tuhan Tuhan ada kuasa Allah yang akan orang ini alami karena kalau pegang belakangnya dia teriak retak tulang punggungnya disini ketika pegang ini 15 jahitan jadi ini terbelah keningnya terbelah tapi sebentar dia dia teriak semua disini dia teriak tapi saya pegang di kepala saya pegang saya bisik di telinganya saya mau berdoa saya berdoa saya linang air mata berdoa itu ada kontak kuasa Allah dia bilang begini sama saya kok pegang tangan saya saya pegang tangan dia tapi ada kuasa yang saya katakan jadi ketika saya lepaskan dua lima juta untuk islah damai dia bukan senang karena terima uang kalau saya tanya begini jujur mau gak saya kasih bapak ibu sudah lima juta tapi saya paruh belakang saudara sampai retak mau gak tepat gak mau jadi yang saya berpikir begini bukan uangnya dilihat tapi yang saya tahu itu ada kuasa Allah yang saya buat dalam hidup dia pegang tangan saya sebelum saya pulang dia bilang ini ini dia bilang istri kasih tahu alamat sebab saya tanya Paku Yaman desa bakti dia bilang di sebelah jualan ikat saya lupa dia bilang gusti jengudi tanya aja yang disitu pasti ketemu saya berjanji dalam hidup ini ini jiwa saya akan layani secara rutin karena waktu saya pegang dia sendiri tengok saya bilang kamu bilang dalam Yesus ada sebuah dia berani bilang di dalam Yesus ada kesebuah yang di alam saya tanya bengkel saya harus terbang besok ke Jakarta karena saya harus ambil semua under deal dari Jakarta karena harganya jauh beda dengan di Palu saya akan tanya sama bengkel habis 12 juta tambah 5 juta 17 juta saya pikir secara hitungan matematika saya rugi tapi dari hari ini tadi dia SMA sama saya dia WA sama saya Pak saya udah agak balikan saya balas lagi bilang haleluya saya bilang bilang haleluya waktu saya telpon dia bilang haleluya 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 ada kemenangan dia luar biasa walaupun dalam insiden yang seperti tidak mengenakan tetapi saya berkati Tuhan engkau dasyat dan luar biasa menangkat jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Allah ada roh Allah ia akan membawa kita datang menyembah kepada dia Haleluya Haleluya Mari buat posisi Bapak Ibu menyembah kepada dia pagi ini saya tidak mengajar apa yang Bapak Ibu bisa buang tetapi ekspresikan Haleluya diri kita saat kita menyembah Haleluya 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 katakan Haleluya ada yang sudah mengangkat tangan apapun masalah yang kau alami pagi ini apapun problem yang kau alami pagi ini haleluya 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 walaupun kita dibatasi dengan PPKM dibatasi situasi kondisi yang tidak bisa enak dalam hidup